Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya saja dengan NIMS 1907-03-005 MK Ekologi Perayahan Lesen Pengampu Bapak Ilhamdulillah Di sini saya adapun ingin menghukum sebuah webinar yang bersidup konservasi ekowisata dan pemerintah akan berkelanjutan biodiversitas di sini saya akan menjelaskan salah satu yang dibawa Bapak-bapak Dr. Muhammad Fadja Adapun sungai kedua terpanjang di Indonesia yang memiliki panjang semangatis 20 km setelah sungai Kapuas Dana semangat melintang dan sembang berbahan dalam pengendalian banjir yang terjadi pada sungai Hamka Ketiga dana tersebut berfungsi sebagai daahnya japan atau penghambat air dari sungai Hamka ke sungai Hamka penghambat lajunya air menuju ke sungai Hamka dengan adanya penghambat air dari sungai Hamka ke dana danau atau sebaliknya dari danau ke sungai Hamka ada penghambat air dari penghambat sungai Hamka yang mengikuti konsum bahan banjir dari waktu penghujan air ikan akan berproduksi di sana kemudian pada saat mesin kemah maka air akan melaju ke sungai dimana diikuti oleh ikan-ikan yang telah dewasa sungai sungai sebenarnya adalah suatu pusat kebudayaan sehingga menjadi tempat berkumpulnya masyarakat sungai dalam merupakan pusat kebudayaan seperti banyaknya kerja-kerjaan di tepi sungai seperti kerjaan Meja Pahit, Sungai Sejaya, dan lain-lain dan di sungai banyak kegiatan yang terjadi seperti transportasi kapal penumpang dan bahan penangkapan ikan permukiman pertanian pertambangan batu bahan minyak dan gas alam pembelakan hutan perkebunan kelapa sawit dan lain-lain sedangkan dari banyaknya kegiatan itu memiliki dampak negatif seperti erosi yang berkelanjutan pada sedimentasi penangkalan penyusutan debit air besar-besaran banjir dan pencembahan air atau kualitas air bawah cukup sekian yang dapat saya sampaikan kalau lebih bisa saya memuaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh